Kadang-kadang, cara pemakaian cincin membantu kita melihat watak karakter seseorang di mana dia biasanya menggunakan cincin selain melihat dari palimisri atau garis tangan Pemakaian cincin, kebiasaan seseorang, kadang dia lebih sering memakai jari manis atau jari jempol atau jari telunjuk Kita lihat maknanya Jika kebiasaan seorang memakai senang di jari telunjuk memakai cincin, dia menunjukkan adanya keinginan untuk menguasai seperti ego dan emosionalnya ingin menguasai seorang, ingin memberi perintah dan juga ada sisi positif maupun negatifnya positifnya dia ingin maju dengan kekuatan semangatnya yang tinggi Di jari tengah, karena di tengah-tengah, ini cenderung orang yang selalu mempertimbangkan suatu hal berkaitan dengan kekayaan, rezeki, kesajeteraan, dan juga keselamatan dia selalu mempertimbangkan untuk menyimbang-nimbang suatu hal apakah itu baik atau buruk lebih sering menimbang-nimbang jika di jari manis, ini berhubungan dengan asmara menunjukkan ada minat dalam percintaan jadi setiap cincin kawin biasanya di jari manis jika jari kelingking ini menunjukkan adanya minat untuk hal yang berkaitan dengan komunikasi, hubungan sosial, dan juga perdagangan maupun bisnis jadi bagi yang suka memakai jari di cincin, dia senang perdagangan bisnis sosial komunikasi biasanya pandai berkomunikasi jarang mungkin ada di ibu jari ibu jari menunjukkan kemampuan menguasai situasi dalam kondisi yang tidak menyenangkan jari tunjuk, biasanya kalau tidak memiliki garis cincin solomon orang Cina dulu memakai cincin di jari tunjuk untuk menggantikan tidak adanya cincin garis solomon agar semangatnya dia, ego, dalam sisi positif untuk mencapai tujuannya, entah itu bisnis, dagang, atau apa bisa lebih bersemangat jadi cincin solomon diganti dengan cincin biasa jika tidak ada cincin di sini jika ingin komunikasinya bagus biasanya memakilah cincin di jari kelingking dan bagi yang tidak bisa atau pemalu dalam berbicara pakai cincin dengan kristal batu kristal batu lapis lazuli itu yang bekerja di cakra tenggorokan sehingga lebih mudah untuk mengatakan ide-ide kita atau berani berbicara gunakan di tangan kiri atau tubuh sebagian kiri jika untuk semangat, entah itu berdagang entah itu karena ingin lebih membara gunakan batu yang warna merah bukan merah hati, tapi merah siam batu yang warna seperti merah siam itu menggugah semangat untuk kerjeki, juga untuk penyemangat untuk karakter melalui warna jadi penting bagi yang sudah pemalu, kalem sebaiknya gunakan cincin atau kristal yang cerah-cerah jangan menggunakan yang jenis giyok, hijau malah tambah pasif intinya batu-batu kristal yang berkarakter pasif atau sejuk itu seperti giyok biduri bulan atau warna yang biru hijau bagi yang agak pemarah itu cocok memakai cincin yang seperti itu untuk meredam emosi tapi bagi yang pasif sebaiknya yang cerah-cerah seperti yang berwarna merah-merah tapi bukan merah hati agar tidak menjadi pemarah itu pengaruh warna selamat menikmati